Halo, ketemu lagi bareng Andre Molen Ini baru saja dapat kiriman dari Paru Aceh Lady Agak pecah karena pengiriman Pake kurir Terus ini ada Buntut Aceh Lady Ini kedua-duanya Terimanya frozen Jadi harus dipanasin dulu Ini kita coba panasin dulu Yang parunya sama ini Ini dipindah tempat Ini kebetulan pengirimannya agak pecah Dari kurirnya Pecah sedikit Sama ini tutupnya Tutupnya juga sampai pecah Kita masak dulu Ini parunya besar-besar banget Jadi bukan paru potong kecil-kecil Ini parunya besar Tuh Parunya besar-besar banget Ini yang buntut Aceh Lady Ini buntutnya besar Sudah habis dari kompor Sudah dipanasi Ini dituang Aduh Banyak banget parunya Aduh Satu piring penuh ini Satu piring besar Aduh Ini yang mulai ini Satu piring besar Besar-besar banget Kalau biasanya kan paru dipotong kecil-kecil Ini parunya masih dipotongnya gede-gede Jadi dapatnya puas parunya Sama cabenya ini Banyak banget Paru Aceh Lady Ini yang buntutnya Ini tulangnya Ini daging buntutnya Sudah lepas semua Ini daging buntutnya Ini tulangnya Terus Ini nyampur sama sambelnya Banyak banget Merah Masih ada lausnya Nih dagingnya nih Wuuu Dagingnya Daging buntutnya nih Makan pakai nasi Pakai buntut goreng Buntut Aceh Lady Ini cobain buntutnya Buntutnya pedas Langsung terasa Wuuu 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 Pedas tenan Gak pedas-pedas banget sih Tapi langsung panas di lidah Buntutnya empuk Terus Rasanya enak Dan Apa ya Bumbunya ngeresap sampai ke dalam Tapi pedasnya dominan banget Pakai nasinya nih Wah Cocok banget buat temen nasi Tadi kan buntutnya udah Sekarang nyobain Parunya nih Parunya tuh besar Segini Lebih besar dari Jari Wah Lebih besar Lebih lebar dari jari Hmm Wah Wah Parunya empuk Terus Enggak apa ya Biasa kalau Beli paru yang Basah Enggak kering-kering banget Ada sedikit amis Tapi kalau ini Kering Enggak amis Terus Empuknya pas Jadi enggak Enggak anuh banget Kalau bahasa Jawanya Enggak amoh banget Ini parunya Taruh disini Jadi satu sama nasi nih Wuhh Pedas banget Wuhh Baru sebentar udah keringetan Ini cobain lagi nih Sekarang dicampur Buntut sama Buntut sama Parunya Nih Wah Jadi kalau Buntutnya itu Tisnya cenderung Ada sedikit manisnya Tapi kalau yang parunya Justru lebih gurih Ini paru sama Buntutnya Jadikan satu Wuhh Masih ada daun Salamnya Buntutnya nyokamin Parunya nyokamin Buntutnya bumbunya cenderung manis Kalau parunya cenderung asin Wuhh Pedasnya namol banget Nah Perus tenang Ici kibir nyokamin Wow Wuhh Buat kalian yang pengen kepedesan Pengen keringetan Tapi enak Cobain ini Paru Aceh Lady Sama Buntut Aceh Lady Pedasnya Bikin kapok lombok Nyokamin Pedas Kalau kalian mau nonton video yang lain Bisa cek disini atau disini Jangan lupa di share Yang sudah Nonton tapi belum subscribe Bisa subscribe disini Mau ngabisin ini dulu Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Terima kasih sudah nonton Daaah selamat menikmati